selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tes, tes 1, 2, 3 tes segini pak ok 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om swasti asturna wabarakatuh salam kebajikan ok 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 Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan, saya mewakili. Yang kami hormati Bapak Kajati, saya mewakili. Yang kami hormati adalah dari Bepom, saya mewakili. Yang kami hormati dari Lembaga Suriaya Masyarakat, dan yang kami hormati dan kami banggakan dari MENI. Dan serta rekan-rekan dari Kesehatan Lapangan, dan yang kami hormati dan kami cintai dan kami banggai rekan-rekan dari PES, Binsan Pes. Hari ini pada tanggal 3 Desember, kita melakukan kembali press liris terkait dengan pengungkapan peredaran dan penyelagunaan narkotika dan awal jabatan menguilai Provinsi Banten. Pada hari Sabtu, tanggal 6 November tahun 2021, pukul 01.30, WIB, di pinggir jalan sekitar Kampung Pisangan, Telurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Telah terjadi tindak pindahan narkotika yang dilakukan oleh saudara atau inisial S. umur 28 tahun, pekerjaan karyawan swasta alamat Muala Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Ungkap kasus ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat, akan adanya pengiriman narkotika jenis sabu. Jenis sabu yang menggunakan modis dengan cara memodifikasi kendaraan terdampat. Kendaraan terdampat, jenisnya sedang, dimodifikasi untuk menyeluduhkan narkotika dan obat-obatan ke wilayah Provinsi Banten. Penyelidikan dilakukan oleh BNN berkolaborasi dengan pihak Bia Cukai, dan juga BNN Pemantan di-backup oleh BNN RI dari Deputi Berantas. Barang ini dimasukkan atau dimunikasi dengan di dalam sebuah kendaraan. Kendaraan ini berasal dari Sumatera Utara. Berangkat melalui pelabuhan Sumatera Utara menuju Banten atau Provinsi Banten, Tanggerang, melalui pelabuhan Patiban. Ya, melalui pelabuhan Patiban di wilayah Wilayah mana, B? Lupa, Bapak. Wilayah? Pamanukan, Bapak. Pamanukan, ya? Jawa Barat. Nah, kendaraan ini menggunakan fasilitas jasa pengangkutan. Ya, Birojasa Pengangkutan melalui perairan. Sehingga berangkat dari Sumatera Utara, yaitu pelabuhan Belawan, menuju ke pelabuhan Patiban. Ya, di daerah Provinsi Jawa Barat. Setibanya di Jawa Barat, barang tersebut didistribusikan dengan mengendarai kendaraan tersebut melalui jasa pengangkutan. Jasa pengangkutan mengambil barang tersebut atau kendaraan tersebut untuk diantarkan kepada alamat tujuan. Alamat tujuannya adalah ke Kampung Pisangan, Kelurahan Kayu Agung, Kecamatan Sepatang, Kabupaten Tanggerang, Provinsi Banten. Maka tim BNNP beserta Bia Jukal juga di-damping atau di-backup dengan BNNRI dari Deputi Berantas, kita lakukan kontrol, delivery. Kita estafek dari setiap jalan, kita melakukan kontrol sampai pada titik tujuan, pada pukul 01.30. ketika pihak jasa angkutan menyerahkan kendaraan ini kepada tujuan, yaitu Saudara S, maka tim dari BNNP Banten beserta Bia Cukai dan di-backup oleh BNNRI melakukan RPE, melakukan penindakan dan ditangkaplah seorang tersangka, yang seorang diduga tersangka penerima barang tersebut yang berisi inisial S yang saat ini ada di depan kita. Inisial S ini beralamat di Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Lalu petugas daripada BNNP melakukan penyitaan. satu unit kendaraan, ya, roda empat, kemudian dua buah kotak kotak besi berwarna hitam yang setelah didesain oleh para sindikat untuk memodifikasi kepada kendaraan. Kemudian menyita dua unit HP Oppo merek Maxron. Menyita satu buah KTP milik tersangka, satu buah kartu ATM BCA, satu lembar bukti tanda serat terima kendaraan doda empat merek Fios Nopo B1539 SEM yang dilakukan oleh PT Penyedia Jasa Angkutan Perairan Terlalu. Dengan uang tunai disita dari yang bersangkutan Inisial S berjumlah Rp1.900.000 Ada pun pasal yang dilanggar adalah pasal 114 ayat 2 dan ayat 12 ayat 2 juntuh pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 2009 tentang narkotika. Dari pengungkapan barang bukti narkotika yang sudah kita cita ini berjumlah 6.290,6 gram 6.290,6 gram artinya 6 kilo 2,60 606 gram ya 906 gram narkotika jenis salu ini dapat menyelamatkan ya atau kalaulah narkotika ini sampai ke tangan dimen atau pengguna maka kita bapak menyelamatkan pengguna tidak tidak lagi bisa menggunakan ini dengan jumlah 6.290,6 gram ini bisa terselamatkan 25.161 pengguna ya dengan menyita ini anda menggagalkan ini maka kita menyelamatkan orang-orang sebagai pengguna ataupun penyalahguna narkotika ini 25.161 orang bapak ibu sekalian narkotika dan obat-obatan yang diselidupkan melalui Provinsi Banten sudah seringkali kita lakukan penangkapan tetapi para sindikat tentunya terus melakukan aksinya tanpa henti oleh karena itu badan narkotika narkotika nasional Provinsi Banten beserta kepolisian dan juga beserta instansi-instansi terkait akan terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan ini oleh karena itu harapan kami dari badan narkotika nasional Provinsi Banten kepada seluruh insan pers tentunya sebagai media informasi menyampaikan kepada seluruh masyarakat seluruh lapisan masyarakat mari kita perang terhadap narkotika dan obat-obatan war on drug kita hidup sehat dan terhormat tanpa narkotika mari kita bersama-sama menyelamatkan anak bangsa dari keterpuhukan daripada narkotika dan obat-obatan semoga apa yang kami lakukan dan seluruh jajaran juga dari polda maupun dari biacukai juga dari pelabuhan-pelabuhan yang ada kita tetap berkolaborasi untuk melakukan pengungkapan narkotika ini saya rasa itu yang perlu kami sampaikan setelah ini kita akan melihat kami akan serahkan barang bukti yang ada di hadapan rakyat kita ini apakah benar ini adalah barang yang kita cita dan yang mengandung narkotika atau obat-obatan narkotika psikotika atau obat-obatan nanti kita serahkan kepada kes lab untuk melakukan tes bahwa barang ini benar mengandung metamphetamine atau tidak dari rekan-rekan pers kami persilahkan untuk menunjuk ataupun harus kita tes satu persatu agar kita melihat di hadapan kita ini barang bukti kita cita ini benar-benar barang yang kita cita daripada tersangka ya saya pikir kita tes secara random silahkan dari pers untuk menunjuk mana yang harus kita tes ya silahkan dari pers yang mana yang mana yang ini yang ini yang ini oke silahkan kita tes kita serahkan kepada kes lab ini masih tersegel petugas kesehatan membuka segel dan akan dilakukan melalui tes yang dilakukan oleh pihak kesehatan diambil buktinya sampelnya sebagian sebagian ini cukup kerasin di segel tidak tercacat ya diambil sebagian sebagian dimasukkan ke dalam mangkuk maka bahwa intinya akan digiling sampai halus digiling sampai halus oleh petugas cash lab ya setelah halus maka barang bukti yang masukkan salit dan plastik yang dikemas sedemikian lupa ya setelah dimasukkan nanti akan dicampur dengan satu jat cairan untuk melarutkan untuk melarutkan barang bukti yang kita citar menjadi satu senyawa dengan lalutan itu ya kita perlihatkan dan ini akan dibuka salah satu jat cairan untuk melarutkan jat atau barang bukti yang kita citar ya kita lihat ya ada salah satu tabung salah satu tabung ya maka cairan itu akan melarutkan ya melarutkan barang bukti yang sudah termasuk digiring halus dia akan senyawa dengan cairan butuh setelah senyawa dia tetap masih tidak berubah warna karena belum ada reaksi kimianya nah kemudian kita akan memecahkan satu tabung lagi ya ini yang proses kimia yang terjadi apabila dicampurkan maka terjadi perubahan perubahan warna menjadi perubahan warna orang silahkan dijelaskan jadi perubahan warnanya terjadi perubahan warna yang pekat disini sehingga kita nyatakan disini sabu met amfetamin yang didapatkan adalah walitas nomor 1 ya sudah kita lihat bersama kemudian kita masih punya lagi tes kan walet tes oke kita tunjuk lagi oke silahkan rekan-rekan dari pers tunjuk lagi yang lain supaya kita tidak ada dusta diantara kita nanti dikira ada dusta yang satu di tes yang mana A1 mana A1 oh disana oke tidak apa-apa kita tes juga tidak apa-apa semua di tes juga tidak apa-apa cuma takut alat tes tidak cukup ada 6 ya oh ada 6 kalau ada 6 kita tes saja ya ya Pak kita tes saja biar tidak ada dusta diantara kita oke ini masih dalam keadaan disegel ya rekan-rekan sekalian kita lihat masih dalam keadaan disegel kita ambil sampel apakah barang ini betul mengandung zat-zat narkotika atau psikotropika diambil sedikit sampel tetap dilakukan penghalusan atau penghidingan agar barang hatinya halus dia akan dihaluskan sehingga murah larut ya murah larut dalam satu zat cair nah kita perlihatkan yang sudah dibiring halus kita campurkan ke dalam kita masukkan ke dalam bungkusan plastik yang telah dibentuk seringkan dengan oke ya eh turun maka akan cairkan dengan campuran cairan yang untuk melarutkan barang bukti tersebut kita lihat cukup keras ini memang berbentuk dari kaca ya setelah dilarutkan maka barang bukti akan menjadi senyawa ya dengan larutan itu masih belum ada perubahan ya belum ada perubahan dan tabung kedua ini yang membuktikan bahwa barang bukti tersebut benar-benar mengandung zat-zat makhluk kita atau psikoterapi akan terjadi perubahan secara fisik menjadi perubahan warna silahkan berbentuk 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 mohon izin menggugtikan seperti tadi dari peraksian warnanya di copot lagi kita ada lagi alat dari benar-benar mohon coba lagi silahkan kita coba ya semua supaya jangan bisa diantara kita jangan-jangan kepala jauh dibohong kita coba semua semangat kita coba supaya jangan ada stop maksudnya di kita disini 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 oke ya Terima kasih. Nanti kita reaksikan tanda-tanda dari met, amfetamin atau sabu ini, disini nanti akan terjadi reaksian berwarna biru, berbeda dengan yang ada warna coklat. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini alat reskit yang berbeda, ada komponen lain yang ada di dalam, tetapi dia akan menunjukkan perubahan warna menjadi warnanya, bukan lagi oleh. Oke, setelah diharuskan, pertama, kita akan menunjukkan perubahan warna coklat. Kita akan menunjukkan perubahan warna, dan di dalamnya, kita akan menunjukkan perubahan warna cairan, dan dia akan mencanggupkan. Terima kasih. 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 Pak Mahfud, Pak Mahfud. 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 Pak Mahfud.